Langsung kepada Bapak Lukas, bukan kepada KPK atau Bapak Firlinya. Sekarang, Komisioner ini bisa bertemu kami. Bapak mempunyai kewajaran sebagai penyidikan, berarti Bapak bisa mengkonfirmasi tentang kesehatan Bapak Lukas, sehingga merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Pertanyaan sekarang, apa langkah Bapak untuk mengkonfirmasi pengaduan kami terhadap kesehatan Bapak Lukas dalam hal ini? Bapak Lukas, sudah? Siap. Jadi, saya Bapak, saya berdoa Bapak, kata-kata Bapak tadi. Kami sudah sampaikan keadaan, kami akan berkoordinasi, perminta kekeranan kepada pimpinan KPK. Dan itu sedang kami tunggu jawabannya. Sementara itu yang mohon maaf, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Untuk posnya nanti kalau memang sudah ada tindak lanjut, tidak ada jawaban, akan kami sampaikan lagi ke pihak keluarga dan kuasa. Untuk Pak Lukas sendiri, Bapak Lukas bisa lihat di sini, ya? Bapak Lukas ini kondisinya secara kemanusiaan, dia harus ditolong, gitu loh. Sebenarnya kesehatan, setiap saat menurun. Bapak Lukas, biarkan satu-dua hari, dan kalau kejadian, berarti Bapak ikut menjalankan pimpinan 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 pimpinan. Kita mau kewanan itu dibaca supaya hak asasinya pimpinan 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 pimpinan. Jadi, Jin, itu baiknya yang bisa kami sampaikan. Memang, jadi itu, Pak. Jadi, kesimpulannya bahwa saya ngerham tidak mau menurunkan. Ya, kita sampai ke para buah. Jawab, 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 jawab. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Kalau begitu, kalau begitu menjawab, Pak. Kami datang dengan niat sungguh. Hak asasi keluarga kami dilanggar. Ini datang, sini kondisinya.